Nabi sholat dua rokaat kemudian memerintahkan kepada penduduk Mekah untuk menggenapkan sholat. Dan itu cara apabila seorang mukim bermakmum pada musafir. Hukum sholat kosor tatkala safar sangat dianjurkan. Sunnah mu'akkadah berdasarkan pendapat jumhur mayoritas para ulama. Bahkan ada yang berpendapat wajib. Pendapat madhab Hanafi mengkosor sholat di saat safar adalah wajib dengan dalil-dalil yang telah kita bahas. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebagian dari berapa lama waktu mengkosor sholat bagi musafir. Pendapat yang pertama yang sudah kita bahas adalah empat hari beserta dalil-dalil yang disampaikan. Kemudian pendapat yang kedua adalah lima belas hari. Pendapat yang ketiga. Bahwasannya seorang musafir terus mengkosor sholatnya selama tidak berniat untuk mukim. Selama tidak niat untuk bertempat tinggal di tempat tersebut maka sampai kapanpun artinya tidak ada batasannya bahwa dia tetap disyariatkan untuk mengkosor sholat. Dan ini adalah madhab Al-Hasan, Qatadah, Ishaq dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut. Yang pertama, hadithu Ibni Abbasin Qal. Hadis riwayat Abdullah Ibn Abbas. Ia mengatakan Nabi SAW tinggal selama sembilan belas hari beliau mengkosor. Dan kami jika safar dan tinggal sembilan belas hari maka kami mengkosor. Dan apabila menambah, maka kami menyempurnakan. Hadis yang kedua, Hadithu Jabirin Qal. Aqama Rasulullah SAW bitabuk isyirina yauman yukassirussalah. Rasulullah SAW tinggal di tabuk selama dua puluh hari mengkosor sholat. Perjalanan Nabi dari Madinah menuju tabuk adalah untuk menghadapi pasukan Romawi. Perang ini dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Namun tampaknya tentara Romawi tidak ada nyali untuk menghadapi pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dalil yang ketiga, Hadis yang diriwetkan oleh Imran bin Hussein, Ia mengatakan, Aku berperang bersama Nabi SAW. Dan aku menyaksikan Fathu Mekah. Hari ditaklukkannya Kota Mekah. Fa'aqama bimakkata thamaniyata thamaniyata asyarata laylatan la yusalli illa raka'atain. Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama delapan belas malam. Tidaklah beliau sholat kecuali dua raka'at saja. Dan ini tentunya sholat zuhur, asar, dan isya' Wahai penduduk Mekah, sholatlah empat raka'at sesungguhnya kami musafir. Jadi Nabi mengimami kaum muslimin saat itu, Baik sahabat muhajirin yang datang dari Madinah maupun penduduk asli Mekah. Nabi sholat dua raka'at, Kemudian memerintahkan kepada penduduk Mekah untuk menggenapkan sholat. Dan itu cara apabila seorang mukim bermakmum pada musafir. Seorang mukim bermakmum di belakang orang musafir. Musafirnya sholat dua raka'at, yang mukim menggenapkan empat raka'at. Dari ketiga hadis ini, menunjukkan para ulama' yang berdalil bahwa shafar tidak dibatasi dengan waktu. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasannya hakikat musafir itu tidak terikat dengan waktu tertentu. tidak terikat dengan lamanya waktu tertentu. Akan tetapi, Nabi s.a.w. dalam hadis-hadis tadi mengkosor sholat selama 18 hari, 19 hari, 20 hari, karena beliau adalah seorang musafir. Jadi, berapa haripun selama tidak berniat untuk mukim, maka tetap terhitung musafir. فَإِدَحْ عِنَّا أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ أَنَّا الْمُسَافِرَ إِذَا أَقَامَ بِبَلَدٍ وَلَمْ يَنْمِي الْإِقَامَةَ وَلَمْ يَدْرِ مَتَا يَخْرُجْ وَمَتَ تَقْضِ حَاجَتَهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي أَبَدًا وَمُسْتَنِدُهُمْ أَنَّا أَلَى هَذَا فِيْلُسْصَلَافِ Para ulama yang berpendapat dengan tiga pendapat yang telah kita bahas empat hari, lima belas hari dan tanpa batasan bahwasannya seorang musafir apabila tinggal di suatu negeri dan dia tidak niat untuk mu'im dia juga tidak tahu kapan keluar dan kapan selesai menunaikan hajatnya maka dia tetap dianggap musafir dan mereka menyandarkan pendapat mereka ini adalah perbuatan para salaf yaitu para sahabat فَأَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقَوْمَ salat dua rakaat selama enam bulan ini perbuatan salaf Abdullah ibn Umar kemudian yang kedua dari Abu'l Minhal al-Anazi ia berkata aku mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas adalah salah satu ulamanya sahabat dia adalah sepupu Nabi SAW putra paman Nabi SAW Al-Abbas dia memiliki keistimewaan ilmu berkat doa Nabi SAW Allahumma faqihu fi din wa'allim hu ta'wil ya Allah jadikanlah ibn Abbas faqih paham agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Abu'l Minhal seorang tabi'in berkata kepada Ibn Abbas sesungguhnya aku tinggal di Madinah selama satu tahun dan aku tidak keluar dari Madinah yang mana Abu'l Minhal ini bukan penduduk Madinah untuk suatu hajat keperluan ia tinggal di Madinah selama satu tahun Abdullah ibn Abbas mengatakan kepadanya soli rokaatain solalah dua rokaat dalil berikutnya dalil salaf yang menunjukkan bahwa kosor waktunya tidak terbatas anil hasan anna anas abni malik aqama binaysabur sanatan awsanatain dari alhasan bawasannya anas bin malik seorang sahabat yang senantiasa menyertai Nabi SAW di masa hidup Rasulullah SAW dia adalah pelayan Rasulullah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi selain Abu Hurairah dan Aisyah radiyallahu anha adalah anas bin malik ia pernah tinggal di naisabur satu atau dua tahun dia mengerjakan solat dua rokaat kemudian salam kemudian solat dua rokaat lagi dan tidak menjama solat dua rokaat setelahnya tidak lain adalah solat sunnah jadi mengkosor dua rokaat tanpa menjama meskipun tinggal di naisabur selama satu atau dua tahun hadis berikutnya bahwasannya Abdul Rahman bin Samurah syatabikabul syatwatan atau syatwataini Abdul Rahman bin Samurah tinggal di musim dingin dikabul selama satu musim dingin atau dua musim dingin la yujami' tidak menjama solat wa yusalli rokaat dan ia melakukan solat dua rokaat kita sudah sebutkan perbedaan antara jama dan kosor kalau kosor hanya haknya seorang musafir orang mukim tidak boleh mengkosor adapun jama' boleh dilakukan oleh orang yang mukim dan orang yang musafir jika ada hajat untuk melakukan jama' jama'nya orang musafir adalah jama' kosor adapun jama'nya orang yang mukim adalah jama' sempurna empat rokaat empat rokaat di satu waktu duhur dan asar di waktu duhur atau di waktu asar berikutnya An-Ana Sinqol dari Anas yang mengatakan Anas mengatakan para sahabat nabi tinggal di Romahurmus di Romawi selama sembilan bulan mereka mengkosor solat dari Abu Wa'il ia mengatakan dahulu kami bersama masruk di silsilah selama dua tahun yang mana ia sebagai perwakilan khalifah di daerah tersebut ia solat bersama kami mengimami dua rokaat sampai pergi meninggalkan silsilah dan keseluruhan asar ini kisah-kisah dari para sahabat ini menunjukkan bahwa mereka selama safar berapapun lamanya selama tidak niat untuk mukim maka mereka tetap mengkosor kemudian pendapat yang keempat bahwasannya seorang musafir mengkosor sholat selama 20 hari dengan malam-malamnya artinya 20 hari 20 malam kemudian lebih dari itu dia it's mam menyempurnakan 4 rokaat baik niat untuk ikomah niat untuk mukim atau tidak mukim mukim kalau kalau 3 pendapat yang telah lalu 4 hari 15 hari tidak ada batasan itu dikaitkan dengan niat kalau niat mukim maka dihukumi mukim kalau niat musafir maka dihukumi musafir ada pun pendapat yang terakhir ini 20 hari ini tidak dilihat apakah dia niat atau tidak niat artinya kalaupun dia niat mukim belum lebih dari 20 hari masih disyariatkan mengkosor contoh orang Jawa transmigrasi ke Kalimantan jelas niat mukim disediakan tanah rumah dimodali begitu sampai di pelihari dia tinggal disitu belum 20 hari maka masih disyariatkan untuk mengkosor lebih dari itu baru dia idmam jadi niat atau tidak niat maka tetap dianggap musafir kalau tiga pendapat yang telah lalu tiga pendapat yang telah kita bahas itu dikaitkan dengan dengan niat dalil-dalil yang disampaikan pendapat yang keempat ini sama dengan dalil-dalil yang disebutkan pendapat yang yang ketiga hanya hanya dia membatasi maksimal 20 hari mana yang kuat diantara empat pendapat ini yang kuat dalam permasalahan ini tidak ada di dalam kitabullah di dalam Al-Quran dan juga sunnah rasulnya kecuali penyebutan mukim dan musafir tidak ada disebutkan hari di dalam ayat-ayat Al-Quran di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang syariat kosor tidak disebutkan hari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk kosor juga tidak membatasi hari hanya menyebutkan lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di suatu tempat di makkah pernah 4 hari pernah 9 hari 19 hari ditabuk 20 hari Nabi tidak pernah mengatakan jumlah 20 hari inilah safar tidak Nabi hanya menyebutkan syariat safar diperintahkannya syariat kosor ketika safar diperintahkannya atau dianjurkannya mengkosor di saat safar Nabi tidak pernah membatasi hari ada pun orang yang tinggal di selain negerinya maka tidak terlepas dari dua keadaan 2 keadaan yang pertama dia telah menambatkan kendaraannya meletakkan kendaraannya kemudian dia mengambil tempat tinggal yang khusus melengkapinya dengan perabotan tinggal di situ dengan tenang maka yang seperti ini jelas musafir maka tidak disariatkan kosor seorang sudah beli rumah perabotannya dilengkapi bahkan ada istrinya disitu maka jelas ini orang mukim berapapun lamanya 4 hari atau lebih dari itu maka terhitung mukim meskipun hanya 3 hari karena ini istri kedua nanti balik lagi menikahi janda itu bermalam berapa hari tau gak syariatnya kalau menikahi gadis ya menikahi gadis itu wajib bermalam 7 hari wajib itu jadi kalau menikah jangan meninggalkan gadis kurang dari 7 hari dan ini syariat ada hikmahnya karena seorang gadis itu masih asing dengan orang asing maka perlu keakrapan itu selama minimal 7 7 hari jadi meskipun si gadis itu menjadi istri kedua maka 7 7 hari baru nanti digilir dengan adil istri pertama sehari istri kedua sehari begitu tapi di sejak akad pertama itu minimal 7 hari kalau janda itu 3 hari karena janda sudah terbiasa mandiri jadi kalau 3 hari ditinggal itu tidak masalah jadi misalnya menikahi janda 3 hari pergi lagi pergi ke Surabaya ke istri pertama maka dia terhitung apa terhitung mukim ke banjar baru beli rumah dilengkapi isinya belikan mobil semuanya perabotan semuanya seperti yang dilakukan oleh siapa sahabat di awal kosor ini di awal pembahasan kosor Usman bin Affan dia penduduk Madinah kemudian itmam 4 rokaat melakukan sholat di Makkah karena menikah di di Makkah baik kita lanjutkan la arba'ata ayyam wala akhtar minha wala yuakkir ala hadha kasru nabi sallallahu alaihi wasalam as-salah bimakkata arba'ata ayyam wahu ya'lamu annahu sayamkuthu fiha hadihil muddah dimata qaddam min annal ibrata fissafari wal-iqamati bitabi ati as-sakan wal-istikrar labil muddah jadi seperti ini di hitung safar tatkala nabi sallallahu alaihi wasalam mengkosor sholat empat hari di makkah nabi sallallahu alaihi wasalam mengetahui bahwa beliau tinggal di makkah pada waktu tersebut sebagaimana hadis yang telah lalu beliau tidak ingin mukim disitu dan tabiat yang terjadi pada nabi sallallahu alaihi wasalam adalah tabiat safar jadi tidak terkait dengan waktu ada pun tatkala tatkala seseorang singgah di suatu tempat tidak merasa bebas sebagaimana keberadaan dia di tempat mukim kita kalau safar itu jelas beda dengan ketika kita berada di rumah ketika kita tinggal dimanapun ketika safar baik itu di hotel maupun di rumah kerabat atau kawan kita tidak tidak bebas kita harus perhitungan ketika membeli makanan bahan makanan pakaian kotor itu perlu kita atur sedemikian rupa tidak bebas berbeda dengan saat kita berada di rumah kita sendiri baju tidak dicuci selama dua minggu tidak masalah di rumah bebas kita berada di ember tumpukan cucian kotor dua minggu tidak dicuci kan santai saja kalau di rumah kerabat kan tidak bisa seperti itu harus kita pikirkan kapan kita mencuci dimana mencucinya itu perlu dipikir maka jelas orang yang tidak merdeka di suatu tempat maka dihukumi dia seorang musafir begitu juga saat kita di hotel tidak semerdeka di dalam rumah kita keluar kamar hotel tidak pakai baju luar tidak pantas di rumah bebas keluar kamar masuk kamar mandi pakai handuk saja biasa tapi kalau dari kamar hotel ke lobby pakai handuk saja apakah bebas tidak bebas begitu juga makan di hotel terbatas waktunya dibatasi biasanya hanya dapat sarapan saja di rumah mau kapanpun bebas jadi itulah artinya merdeka dan tidak merdeka maka orang yang tidak bebas seperti ini maka dihukumi sebagai musafir selama keadaannya seperti itu meskipun lebih dari 20 hari terkecuali di tempat tujuan dia ada tempat bebas dia beli rumah ada istrinya dia bebas disitu maka jelas ini hukumnya mukim yang jelas setiap kita di benak kita sudah bisa membedakan kapan kita itu dihukumi musafir kapan kita dihukumi mukim saat kita tahu diri kita itu musafir maka syariat kosor tetap berlaku ketika kita mengetahui bahwa kita ini musafir kita ini mukim ya sudah tidak musafir lagi maka syariat kosor sudah tidak berlaku contoh melakukan safar dari Mansuroh ke Kohiroh ini dua kota di Mesir karena penulis buku ini dari Mesir seorang dari Mansuroh ke Cairo jaraknya 130 kilometer dari Banjarmasin kemana ke kandangan 130 kilometer dia tahu bahwa akan menunaikan hajatnya selama satu bulan dia tinggal satu pekan di kerabatnya satu pekan di sahabatnya dan begitu seterusnya atau di hotel maka yang seperti ini tidak dihukumi sebagai mukim akan tetapi dia adalah seorang musafir maka baginya kosor sampai dia kembali ke daerahnya atau dia memiliki tempat yang dia tinggal di situ maka dia dinilai dianggap sebagai orang yang yang mukim dan ini pendapat yang kuat bagi saya kata Syekh Abu Malik dalam permasalahan ini dan ini mengumpulkan dalil-dalil keseluruhan dalil-dalil yang yang ada jadi melihat dalil-dalil keseluruhan itu tidak ada batasannya dan kita bisa menilai diri kita sendiri apa niat kita di tempat tujuan apakah akan mungkin atau sekedar safar jadi meskipun satu tahun dua tahun sebagaimana dilakukan oleh salaf dan tidak ada yang mengingkari perbuatan mereka dari kalangan salaf meskipun tinggal berbulan-bulan satu tahun bahkan sampai dua tahun selama tidak niat untuk mukim maka tetap dihukumi sebagai musafir kemudian ada masalah yang banyak terjadi di zaman sekarang asuknabil madinatil jami'iyah tinggal di kota pelajar seorang kuliah di luar daerahnya di Jogja misalnya dari Banjar pendapat sheikh iqamatun walaysat safaron dinilai mukim dan bukan safar lima takot damam ni'tibari tabiat suknah ditinjau dari tabiat tinggal jadi beliau melihat kos-kosan itu sama dengan tempat tinggal karena dilihat dari kebebasan orang yang tinggal di kos-kosan dibedakan bahkan tidak jarang diantara mahasiswa itu menyewa rumah bukan hanya sekedar bedakan bahkan diantara mereka ada yang dibelikan rumah oleh orang tuanya karena melihat jauh lebih murah dan ada nilai investasi jadi daripada membayar kos-kosan uang berkurang harta orang tua melimpah lebih memilih membeli rumah maka ditinjau dari ini semuanya Sheikh berpendapat bahwa seorang mahasiswa yang kuliah di suatu kota maka dia dianggap mukim bukan musafir maka tidak disyariatkan bagi pelajar untuk mengkosor di tempat di kota dia belajar tatkala dia tinggal di kota tersebut kemudian berikutnya mengkosor salat itu tidak disyariatkan bukan menjadi syarat tidak disyaratkan niat dan inilah yang benar yang ditunjukkan oleh sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam mengkosor salat dengan sahabat-sahabatnya dan nabi tidak memberitahu para sahabat sebelum salat bahwasanya beliau mau mengkosor tidak pula memerintahkan kepada mereka untuk meniatkan kosor ketika nabi safar langsung mengimami salat dua rokaat dan para sahabat tahu setelah mereka selesai salat bahwa salatnya hanya dua rokaat jadi sah kita salat ketika kita safar misalnya kita tidak tahu yang dihadapan kita ini mukim atau musafir kemudian kita masuk salat ternyata mukim imamnya empat rokaat sah kita masuk ternyata imamnya musafir seperti kita dua rokaat salat kita sah jadi tidak disyaratkan untuk niat jadi tidak disyaratkan untuk untuk niat termasuk ketika lupa bahwa dia dia sedang safar baru teringat ketika sudah di rokaat kedua atau ketika tasyahud ketika tasyahud ingat ini saya sedang safar ya sudah langsung salam jadi tidak disyaratkan niat kosor dan itulah yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat jadi Nabi tidak memberikan pengumuman terlebih dahulu kita mau mengkosor salat tidak dan ini adalah pendapat Abu Hanifah Malik Ahmad dalam salah satu pendapatnya dan meskipun ada khilaf ini adalah pendapat yang yang kuat sebagaimana dalil yang tadi kita sampaikan permasalahan berikutnya sholatul musafiri khalfal muqim sholat seorang musafir di belakang orang yang muqim jika seorang musafir sholat di belakang orang yang muqim sholat empat rokaat maka tidak lepas dari tiga keadaan yang pertama dia mendapati imam tiga atau empat rokaat maka wajib bagi dia menyempurnakan sholatnya empat rokaat di belakang imamnya ini menurut pendapat jumhur ulama jumhur artinya mayoritas ulama dan pendapat ini menyelisihi ibn hazm jumhur ulama berdalil dengan dalil-dalil berikut yang pertama umumu qawlihi s.a.w keumuman sabda rasulullah s.a.w sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti maka janganlah kalian menyelisihi jelas ini dalil yang kuat adapun ibn hazm tetap disyariatkan bagi seorang musafir itu kosor meskipun sholat di belakang orang yang mukim namun jelas ini pendapat yang yang lemah yang kedua hadith musa bin salamah al-hudhali hadith musa bin salamah al-hudhali ia mengatakan sa'altu bina abbasin kaifa usalli iza kuntu bimakkata iza lam usalli ma'al imam aku bertanya kepada ibn abbas bagaimana aku sholat jika aku berada di makkah aku tidak sholat bersama imam faqal rokaatin ibnu abbas mengatakan sholat dua rokaat jika tidak bersama imam sunnatu abil qasim ini adalah sunnah atau ajaran abul qasim abul qasim adalah kunyah rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafi lafd dalam lafad yang lain inna inna iza kunna ma'akum sholayna arba'an fa'idha roja'na ila rihalina sholayna rokaatin kami jika bersama kalian kami sholat empat rokaat dan jika kami kembali menunggangi hewan-hewan tunggangan kami kami sholat dua rokaat itu adalah sunnahnya abul qasim sallallahu alaihi wasallam kemudian dalil yang ketiga dari ibn Umar bahwasannya ia menetap di mekah selama sepuluh hari mengkosor sholat kecuali jika menyaksikan sholat bersama manusia artinya penduduk makkah maka sholat dengan sholat mereka artinya sholat sempurna empat rokaat dalam lafad yang lain kalau ibn Umar sholat bersama imam di mekah maka sholat empat rokaat kalau sholat sendiri maka sholat dua rokaat kemudian yang kedua keadaan yang kedua mendapati imam satu atau dua rokaat masbuk tinggal satu rokaat atau dua rokaat maka ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat pendapat yang pertama bahwasanya dia harus menyempurnakan empat rokaat artinya setelah imam salam dia harus menambah kekurangannya dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama empat madhab Hanafi Maliki Syafi'i dan Hanbali dan pendapat selain mereka selain empat ulama madhab pendapat Abdullah Ibn Umar Abdullah Ibn Abbas dan sekelompok kalangan tabi'in dan berdalil dengan dalil-dalil yang tadi disebutkan pada kondisi yang pertama inna maju'ilal imam liyutamma bihi falat takhtalifu alaih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti maka janganlah kalian menyelisihi karena apabila seorang masbuk dua rokaat ketika imamnya salam dia ikut salam maka sesungguhnya dia telah menyelisihi imam karena imamnya salat empat rokaat dia hanya dua dua rokaat kemudian perkataan Abdullah Ibn Abbas pada keadaan yang pertama memerintahkan kepada tabi'in apabila salat sendiri maka diperintahkan untuk dua rokaat tapi kalau bersama imam hendaknya menyempurnakan empat hendaknya menyempurnakan empat rokaat sama dengan dengan imam dan Abdullah Ibn Abbas tidak membedakan apakah dia masbuk atau bersama imam sejak awal selain dalil-dalil tersebut juga dalil Abu mijlas kol ia mengatakan kultulibni Umar aku mengatakan kepada Ibn Umar ada seorang musafir mendapati dua rokaat dari salatnya kaum yaitu orang-orang yang mukim apakah mencukupi baginya salat dua rokaat atau salat dengan salat mereka yaitu empat rokaat kual fadohika Abdullah Ibn Abbas dia tertawa dengan pertanyaan ini wakal yusalli bisolatihim dan tidak cukup tertawa tapi mempertegas hendaklah dia salat dengan salat mereka artinya empat empat rokaat artinya mentertawakan ini aneh mentertawakan pertanyaan ini karena pertanyaan ini aneh seorang hanya salat dua rokaat sementara imamnya empat empat rokaat namun tidak mencukupkan diri dengan tertawa karena kalau mencukupkan diri dengan tertawa bisa jadi penafsirannya akan beda-beda ketika orang bertanya dan kita tidak tahu tingkat kecerdasan orang ditanya hanya dijawab dengan senyuman dan senyuman itu banyak tafsirannya bisa jadi mengiakan bisa jadi mengingkari itu sangat mungkin tanya sesuatu ustadznya hanya senyum berarti boleh padahal senyumnya itu mengingkari dalam hati ustadz tersebut ini kok bodoh banget sih cuman mau mengingkarinya supam sehingga hanya mampu tersenyum namun disini tidak ada penafsiran lain karena Abdullah Ibn Abbas dia mempertegas hendaklah dia sholat dengan sholat mereka pendapat yang kedua mencukupkan baginya dua rakaat saja ini adalah pendapat ishaq dari kalangan tabi'in Tawus As-Sya'bi Tamim bin Jadlam murid dari Ibn Mas'ud dan pendapat Ibn Hazm kultu Syekh Abu Malik mengatakan wala'allal itmamu asah li'annahu qawlu ibni Umar wabini Abbas wala yu'lamu lahuma mukhalib yang paling benar dari kedua pendapat ini adalah pendapat itmam mengikuti imamnya menyempurnakan mengikuti imamnya karena ini merupakan pendapat Abdullah Ibnu Umar Abdullah Ibnu Abbas dan tidak diketahui seorang pun yang menyelisihi keduanya dari kalangan sahabat jadi tatkala sahabat memiliki pendapat dan masyur di kalangan para sahabat dan yang lainnya diam itu bisa dianggap ijma' kesepakatan para sahabat dan ini dalil yang sangat kuat yang dinamakan ijma' sukuti meskipun tidak semuanya berbicara ada sebagian berbicara dan yang lain itu diam maka pendapat itu tidak ada yang mengingkari artinya pendapat itu benar karena kalau pendapat itu ada yang menyelisihi pasti akan berbicara karena sahabat terkenal tidak mendiamkan kemungkaran baru ada penyelisihan dari beberapa tokoh tabiin ada pun dari kalangan sahabat tidak ada yang berbeda dari pendapat Abdullah Ibn Umar dan Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhum ajma'in demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang apabila ada pertanyaan kami persilahkan seperti itu yang sesuai dengan sunnah yang sesuai dengan syariat dia sholat empat rokaat di belakang mukim pendapat yang kuat tadi yang kita pilih adalah musafir yang sholat di belakang mukim dia idmam empat rokaat kemudian dia hendak menjama' menjama' apa hukumnya apa hukumnya menjama' sholat boleh dia sholat sendiri atau bersama orang musafir dari dalil-dalil yang sudah kita bahas apa hukum bagaimana sholat seorang musafir bagaimana sholat seorang musafir idmam atau kosor kosor ya sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari sesuai dengan apa yang kita pelajari mungkin yang ditanyakan apakah ada dalil seperti itu dahulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai imam jadi kasusnya rasulullah musafir mengimami musafir para sahabat atau rasulullah sallallahu alaihi wasallam musafir mengimami para sahabat yang safar dari madinah dan ada yang mukim dari penduduk penduduk makkah ketika fathu makkah maka yang penduduk makkah mereka menyempurnakan empat rokaat setelah salamnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pun kasus yang tadi yang sering kita lakukan di saat safar itu yang sesuai dengan syariat jama' dan kosor justru kalau kita sholat lagi empat rokaat menjama'nya padahal kita safar kita menyelisi sunnah dalam masalah apa kita sholat bersama mukim empat rokaat duhur kemudian kita berdiri lagi untuk menjama' empat rokaat menyelisi sunnah tidak menyelisi sunnah tidak menyelisihi dalam hal apa dalam hal kosor karena kita dianjurkan untuk mengkosor sebagaimana pendapat seluruh para ulama' bahwa kosor itu disyariatkan bagi musafir perbedaan mereka hanya wajib atau sunnah mu'akkadah meskipun sholat kita sah kita jama' empat rokaat duhur kemudian bangkit empat rokaat padahal kita seorang musafir maka kita menyelisihi yang utama sholatnya sah-sah tapi kita meninggalkan yang utama karena yang utama bagi seorang musafir adalah mengkosor wallahu a'lam ini khilaf diantara para ulama' ada yang mengatakan tidak boleh karena hai'ah atau bentuk jum'at itu berbeda dengan zuhur namun wallahu'alam pendapat yang kuat diperbolehkan karena jum'at itu gantinya zuhur karena kalau orang sudah sholat jum'at tidak berkewajiban untuk sholat sholat zuhur terkecuali jika jum'atnya sebelum waktu zuhur dan ini diperbolehkan sholat jum'at itu pernah terjadi di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan sebelum masuknya waktu duhur apabila sholat jum'atnya dilakukan sebelum waktu duhur maka tidak boleh menjama tapi keumuman jum'at di negeri kita tidak ada yang dilakukan sebelum duhur pasti akan didimu oleh masyarakat meskipun punya dalil jadi insyaallah pulih namun apabila ingin hati-hati tetap kita sholat karena ada pendapat ulama yang mengingkarinya apalagi kita punya waktu yang lapang kita bisa menunaikan sholat asar pada waktunya khusus jum'at ini alangkah baiknya kalau tidak kita jama kalau kita tidak jama tapi kalau misalnya tidak ada waktu lagi semisal kita mau safar naik pesawat atau naik bis bisnya tidak akan berhenti kecuali setelah masuk waktu maghrib maka jelas lebih utama kita menjama karena Nabi s.a.w. tidak pernah sholat di atas kendaraan sholat fardu Nabi s.a.w. hanya mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan jadi sholat fardu kita tunaikan secara sempurna rukuk dan sujudnya karena sholat di atas kendaraan itu kita tidak bisa sempurna kecuali di atas kapal laut tapi armada yang lain itu tidak tidak bisa atau kereta api Alhamdulillah sekarang disediakan musola disediakan musola di dalam kereta api atau pesawat Saudi Airlines disediakan musola armada yang lain tidak bisa mobil bis apalagi kuda tidak bisa kita sholat secara sempurna di atas kendaraan tersebut Wallahu Ta'ala A'lam baik kita cukupkan sampai disini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari menambah derajat kita kelak di sisi Allah Subhanahu Ta'ala kita tutup dengan doa kafaratul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jazakum Allah Khairan Wabarakatuh Fikum Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya Sampai jumpa di video ini Terima kasih